Jalinan kedekatan Rizky Bilar dengan biduan cantik Lesti Andriani semakin hari semakin dekat. Keakraban dan romantisme yang ditampilkan Lesti dan Rizky semakin membuat banyak fans hanyut terbawa perasaan. Meski belum secara terbuka menjelaskan status hubungan mereka, namun para pendukung setia atau yang dikenal Leslar berharap hubungan Lesti dan Rizky bisa berlanjut sampai ke pelaminan nanti. Dan belum lama ini muncul seruan jargon kawal sampai halal yang mendadak jadi ramai diperbincangkan di sosial media. Memang tak sedikit yang berharap Lesti dan Rizky Bilar bisa bersanding di pelaminan nanti. Bahkan salah satu fans Leslar secara khusus menabung dari sekarang agar bisa menghadiri pernikahan Lesti dan Rizky Bilar kelak. Nah seneng lah Alhamdulillah lah temen gue kalau dia udah suka untuk menikah ya gue seneng lah pasti. Dan sebagai sahabat kita, gue, Adi, siapapun temen-temen kita pasti mulai dukung lah. Kita selalu mendukung satu sama lain. Ya bagus lah Alhamdulillah mereka disenengin ya, disukain sama orang banyak. Ya pasti sebagai temen gak mungkin lah gue tidak mendukung temen gue kan. Keren ya, keren 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 keren. Seperti viral juga sih di media sosial. Bagus lah. Ya itu balik lagi kayak tadi saya bilang, ya bagus disenengin kan berarti mereka disukain sampai disayang sama semua orang. Berarti kan itu positif vibe. Ya bagus dong, berarti kan itu tandanya dia fans. Dia fans, kita semua fans mereka pengen mereka itu sempatnya untuk menikah kan. Karena kita pengen mereka cepat nikah makanya kita nabung. Beberapa orang itu nabung. Kalau aku sih lebih kedoain ya karena ya tapi aku juga nabung. Karena kan gemes nih. Ya kapan sih nikah, kapan sih nikah gitu. Kita doain aja, doain, doain banget banget biar mereka cepat jadi. Cepat dilamar, cepat dimikahin Lesti-nya. Harapan untuk Lesti sama Risti Wilar sih. Biar mereka cepat untuk menikah, cepat untuk seriusnya. Dan jangan terlalu memikir hal-hal haters di luar sana. Terus kalaupun memang keputusan mereka, apapun keputusan mereka pasti sebagai fans. Kita semua ngedukung, tapi tetap berkarya, tetap berteman. Tapi itu semua tuh sangat amat mendoakan sepertinya berdua-berdua dengan aku. Setuju banget dan ikut mendukung sih. Resumah aku senang dan aku juga ikut nyumbang, ikut nabung buat mereka. Biar cepat-cepat halal. Ya pengennya sih mereka biar cepat-cepat menikah gitu loh. Cepat-cepat halal gitu. Biar nggak dikira settingan doang. Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah mensupport, mendoakan, apalagi sampai mereka tuh bener-bener yang memperhatikan perasaan kita ya. Maksudnya perasaan dede sama Kak Bilar ya. Mudah-mudahan doa tulus kalian dijabah sama Allah. Terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah. Dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Memang tak ada yang tak mungkin dalam cinta. Kebersamaan yang terajut dari perjumpaan yang intens membawa Lesti dan Rizky makin dekat seakan tak terpisahkan. Selain fans Leslar yang siap mengawal sampai halal, dukungan juga datang dari Beni Mulyana, kakak Lesti. Seakan membuka jalan untuk sang adik kesayangannya, Beni tak keberatan jika Lesti melangkahinya untuk menikah duluan dengan laki-laki pilihan hatinya. Lantas, akankah ini pertanda sang kakak memberi jalan untuk Bilar dan Lesti melangkah kejenjang yang lebih serius? Tapi harus A, Beni duluan nggak sih nikah? Atau terserah siapin duluan ke tujodohnya? Iya. Dan mungkin lebih ke dede duluan. Kenapa? Apa ya? Karena kan kalau laki-laki itu bebas lah ya. Jadi nggak ada patokan kalau laki-laki mah santai aja. Dan apa ya? Apalagi kalau misalkan dede udah berkeluarga, jadi dua. Jadi antara istri dan adik dan keluarga gitu. Kalau misalkan dede duluan kan, kalau yang nama istri itu harus patuh sama suami. Jadi kita udah bener-bener pure ngelepas si misal dede kalau nikah muda. Dede buat bareng sama suaminya. Dan kita nggak bisa ngatur-ngatur dia gitu. Iya betul-betul. Nikah muda. Dia kalau jodohnya dikasihnya cepat, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ya dede mah diserahin aja semuanya. Tapi target mah ya. Ditargetin kalau buat dede sendiri pasti ada. Cuman kalau buat dede tuh nggak mau terlalu ngoyo yang balance aja sih. Dibilang nggak mau juga ya dede mau kalau udah ada jodohnya mah gitu. Maksimal 24 lah, 25, 24 itu maksimal ya. Berarti minimalnya sekitar 2-3an gitu. Saya mah dari dulu nggak pernah ngatur-ngatur masalah hatinya dia. Kalau dia serah, kalau dia siap, sop mangga tuh. Kalau saya mah, ayo saya bimbing gitu. Nggak saya bimbing, saya ikut gitu. Pengakuan belak-belakan kakak Lesti yang ikhlas jika memang sang adik menikah terlebih dulu tentunya menjadi kabar baik bagi para fans yang begitu menginginkan keduanya bersatu dalam ikatan pernikahan. Namun, seperti apa reaksi dan tanggapan Bilar atas sikap kakak Lesti tersebut? Benarkah Bilar menyambut gembira dan mulai melakukan langkah-langkah serius terkait hubungannya dengan Lesti? Kalau emang begitu, itu kan sebuah niat baik. Emang kalau emang harus melangkahi atau buat juban atau emang Lesti duluan. Tapi kan AB ini kan nggak jelasin juga buat siapa. Dan emang kalau Lesti udah siap, udah emang harus nikah dan bangkan kakaknya, ya berarti memang itu takdirnya seperti itu kan. Pokoknya mah Dede mah hidupnya ngalir aja. Ngalir, maksudnya sedikasihnya sama Allah. Buat Dede mah nggak nih koneko sih, yang penting dia bertanggung jawab, terus ya dia menjaga Dede, bisa menjaga, terus dia selalu ada buat Dede, terus selalu ada di depan Dede gitu. Dia mah nggak nih koneko sih, yang penting dia bertanggung jawab, terus ya dia menjaga Dede, bisa menjaga, terus dia selalu ada buat Dede, terus selalu ada di depan Dede gitu. selamat menikmati